Volume penumpang kereta api arus libur panjang Natal dan Tahun Baru di Stasiun Tegal, Jawa Tengah, Minggu Pagi mulai meningkat. Tiket kereta ke sejumlah kotak tujuan pun habis hingga tanggal pada 17 hingga 28 Desember. Sedang tiket arus balik habis hingga tanggal 2 Januari 2019. Libur panjang Natal dan Tahun Baru dimanfaatkan masyarakat Tegal untuk berlibur ke berbagai kota tujuan. Moda transportasi kereta api masih menjadi pilihan utama bagi para penumpang. Minggu Pagi lonjakan penumpang kereta api Stasiun Tegal ke Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Malang, serta arah sebaliknya seperti Bandung dan Jakarta mulai meningkat. Dari data Stasiun Tegal, jumlah penumpang pada libur panjang Natal dan Tahun Baru ini mencapai 3.000 orang setiap hari. Jumlah ini meningkat 60 persen dibanding hari biasa. Tiket kereta ke sejumlah kota tujuan pun habis hingga tanggal 17 Desember, sedangkan tiket arus balik habis hingga tanggal 2 Januari 2019 mendatang. Sebagian besar penumpang memanfaatkan libur panjang untuk berlibur bersama anggota keluarganya dengan membawa anak-anak mereka. Kemudian yang dari Tegal ke Jakarta juga hari minggunya itu full, gak bisa kita mendadang. Lonjakan penumpang diprediksi terjadi pada tanggal 25 Desember mendatang karena cuti bersama libur Natal dan Tahun Baru 2009 telah dimulai. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar, Ainews melaporkan.